Lusiana, adik dari tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan atau Peggy Perong, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres, Cirebon, Kota pada selasa 28 Mei siang hari. Kuasa hukum Lusiana, Sugianti Iriana, menginformasikan bahwa penyidik baru memanggil satu orang dari keluarga Peggy, yakni adik dari Peggy tersebut. Sugianto juga mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan persiapan khusus untuk pemeriksaan yang dilakukan pada selasa ini. Dan mereka akan menjawab seluruh pertanyaan dari penyidik sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian di lansi dari Kompas TV, ia pun menegaskan tim kuasa hukum dan keluarga sangat yakin bahwa Peggy tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kemudian dalam kasus ini, tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan saksi-saksi yang akan meringankan kliennya, yakni rekan kerja Peggy saat berada di Bandung. Selain itu, ada juga bukti berupa slip gaji yang sudah disiapkan. Sementara itu, di tengah pemeriksaan adik Peggy, Lusiana, di Polres, Cirebon, Kota pada hari Selasa, ayah Peggy, Rudy, mendatangi rumah ibu Peggy Kartini di Cirebon. Ayah Peggy yang bernama Rudy ini sempat disebut polisi karena Peggy berdalih berada di Bandung bersama dengan ayahnya ketika kasus pembunuhan Vina terjadi. Namun saat ini polisi belum memeriksa ayah Peggy untuk memastikan kebenarannya. Peggy Setiawan merupakan tersangka terakhir yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa 21 Mei atau 8 tahun usai peristiwa pembunuhan Vina terjadi.